Tangan, saya kan nggak bisa ngetik gitu, bisa tapi cuma satu jari, susah, jadi saya tulis cepat, tulis tangan, jadi saya tulis tangan, diketikkan, dikumpulin, rupanya bisa jadi buku, hari ini nanti akan, saya nggak nyangka kalau bukunya mendapat kehormatan ternyata di-endorse oleh Putra Bali Terbaik saat ini, Pak Dewa Pangguna. Di-endorse beliau, biasanya yang meng-endorse itu ide pandi tempuh, buku-buku yang lalu, biasanya, kali ini beliau, nah itu jadi, tapi itulah sebabnya saya tulis buku, pelan-pelan saya tulis, ya tiap hari kadang-kadang tiga hari satu, satu halaman, tiap halaman itu satu momen sebenarnya, sisanya. Jadi oleh karena itu, memang, patut kita maknai, walaupun, ya tentu saja berbeda-beda cara memaknai kita masing-masing. Bagi saya, berjalannya waktu itu memang, malu gerak, ya. Karena sang waktu adalah sebenarnya perwujudan dari Tuhan, menurut saya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari waktu. Waktu lah yang menentukan kelahiran kita, kita dewasa, kita tua, sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Bisa waktu lah yang mengatur itu. Hari ini, terima kasih teman-teman, khusus bu Prof, nih, saya gak nyangka kalau hadir, tapi ini benar-benar bu Prof. Saya terharus. Beliolah salah satu yang membuat saya jadi gubernur sebenarnya. Beliau dulu, pertama kali saya 2008, 2006, 2007, beliau menghubungi saya sama teman-teman yang lain, tentu saja, Bang Hattawe, Baskara, Bilak Maje, dan beberapa teman-teman yang lain. Minta saya, yang bersedia menjadi gubernur. Dan terus beliau mengawal saya, sampai hari ini. Dan itu, satu perjalanan yang panjang. Dan mudah-mudahan itu bisa memberi kontribusi kepada Bali yang kita cintai ini. Tadi barusan Pak Dewa hadir, Pak Dewa, Pak Trel, wah, buka itu topinya. Tiga hari yang lalu, beliau telepon saya, saya pas baru pulang itu, dari tempat jalan-jalan ke Korea bersama Ibu. Seminggu, terus kembali, baru kembali beliau telepon saya. Ini teman-teman, nunas wedang katanya. Lalu saya bilang, ayo kita ngopi di mana? Ternyata beliau mengingatkan saya, bukan itu, tanggal 22 nanti, Pak. Katanya, oh, oh, iya. Saya lupa. Jadi saya pikir, kalau udah begitu, ya sekalian aja lah, yang lain juga, ya diberitahu. Hanya para purnawirawan Pohri, nggak diberitahu, tengaja. Pasti nggak cukup tempat ini. Jadi ya, sudah lah. Hanya datang satu itu perwakilan, Pak Gede Kintawali. Jadi, terima kasih kehadirannya, menambah saya, semangat saya. Buk Prog, malah 79 ya, buahnya 110. Fisik dan pikiran, terus sepanjang itu untuk kebaikan. Potensi kita loh. komentarnya akan sama dengan saya. Dari ujung awal sampai ujung terakhir, pasti komentarnya, oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Gitu aja. Nggak ada yang lain. Dan, oh, iya. Itu bagi saya adalah pertanda sebuah buku yang baik. Kalau Anda sudah berkomentar seperti itu, menurut saya itu adalah sebuah buku yang baik. Ada pepatah yang selalu saya ingat. Dan itu salah satu pemacu saya untuk menulis juga. Fox Audita Perit. Ya, gitu kan. Skripta Manet. Kan gitu. Jadi, kata-kata yang diucapkan itu akan segera terbang bersama angin. Tapi, sesuatu yang dipuliskan itu akan abadi. Jadi, itulah yang saya maknai dari buku ini. Oleh karena itu, saya mengatakan di endorsement itu, Anda nggak perlu menjadi seorang filsuf atau menunggu menjadi seorang filsuf untuk menjadi bijak. Tapi, kalau Anda mempunyai kesediaan untuk menatap ke dalam diri secara jujur dan mengatakan sejujurnya apa yang ada dalam diri Anda, dalam hati Anda, maka Anda telah menjadi orang yang bijak. Nah, itulah yang ada di sini. Mengurangi nilai buku ini? Tidak. Itu menurut saya, makanya saya kata, ini tidak menganulir, justru makin menambah sebenarnya keberhargaan buku ini. Itu yang saya rasakan. Nah, saya tidak mau terlalu banyak bicara di sini, Pak Nyoman, karena saya tahu, ini bukan untuk seminar di sini kan, untuk mobil-mobil, kata mamaku. Tapi, saya merasa senang karena, apa namanya, saya ikut memberikan catatan di sini. Terima kasih Pak Tengah Saul, diundang untuk mengisi buku yang berharga ini. Yang terakhir yang mau saya sampaikan itu begini, ini kelihatannya catatan ringan, tapi percayalah, berat untuk melakukannya. Berat untuk melakukan ini. Saya pernah mengalami satu hal, pamanku. Saya dinasihati oleh senior saya, namanya Bapak Lieutenant General Ahmad Rustandi, almarhum sekarang. Almarhum. Dia mengatakan, kalau Anda, dia bilang begini, saya yang paling berat itu dalam mengatakan tidak kepada teman. Nah, sekarang saya uji Anda. Kalau Anda berani mengatakan tidak kepada teman, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak kepada saudara, kepada istri, kepada orang tua, kepada siapapun. Karena menurut saya, mengatakan tidak kepada teman itu yang paling berat. Dan benar. Dan saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Pertama kali di Mahkamah Konstitusi, ketika ada sengketa pemilu, seperti namanya pemilu, memang selalu membuat pilu. Nah, itu jadi, ada yang mau, selalu gini gitu lah. Dan itu adalah orang yang sangat dekat. Pak Nyoman tahu siapa orang itu. Pak Nyoman tahu siapa orang itu. Dan saya mengatakan tidak. Jadi selamatlah saya dari ujian. Jadi, kata jangan yang di sini, kalau ibu dan bapak mengikutinya semua, menurut saya, Anda akan menjadi orang yang bijak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.